Shalom, selamat malam Bapak Ibu Sebelum beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, mohon pimpin hati dan pikiran kami Untuk mendalami apa pesanmu malam ini, amin Kita membaca Efesos 2, ayat 1-10 Semuanya adalah kasih karunia Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang burhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti gendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun ia telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya Yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Renungan malam ini Kita beri tema Semuanya adalah kasih karunia Bukan hasil usaha Apakah itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih Tuhan Untuk keselamatan manusia Itu mutlak datang dari Tuhan 100% perbuatan Tuhan Bukan perbuatan manusia Arti lain atau gambaran lain Tentang kasih karunia begini Jika kita jatuh di lubang Atau di sumur Kita tidak bisa naik Lebih detil lagi Uang tidak bisa menolong kita Pangkat kita tidak bisa menolong kita Teman-teman tidak bisa menolong kita Perbuatan-perbuatan baik kita selama ini Juga tidak bisa menolong kita Tiba-tiba Ada satu pribadi Datang menolong kita Mengangkat kita dari atas Ini Grace Dia mengangkat kita Berdiri Sejajar dengan dia Kita selamat Itulah kasih karunia Hari itu Paulus menuliskan surat Kepada jemaat dia Dia mendengar kecenderungan Kesombongan hati jemaat Kesombongan hati orang Yahudi Dan itu berarti Pengajarannya mungkin salah Ditafsirkan Atau tidak tepat Karena dia menulis surat Dia menegaskan kembali Tentang kasih karunia Kasih karunia adalah Pemberian Tuhan Datang dari Tuhan Anugerah Tuhan Secara cuma-cuma Bukan hasil usaha kita Bukan hasil pekerjaan manusia Bukan juga hasil perbuatan Baik manusia Jangan ada Seorang pun yang memegahkan diri Kira-kira demikian Paulus menegur Mengingatkan jemaat dia Vesus Untuk kembali Letakkan dasar-dasar Apa itu kasih karunia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita merenungkan Teguran Paulus ini Sebagai teguran Kepada hati kita saat ini Bagaimana penyimpangan pikir Penyimpangan penafsiran Yang kadang terjadi Pada hati kita Masing-masing Kita sering lupa Bahwa kasih karunia Murni diberikan Tuhan Tanpa embel-embel kepada kita Dalam hubungan pribadi Dengan Tuhan Secara spontan Kadang hati kita berseru Tentang siapa kita Tentang perbuatan-perbuatan baik Yang sudah kita lakukan Tentang kelayakan hati kita Sehingga Kita merasa beruntung Di hadapan Tuhan Tuhan tidak salah pilih aku Tuhan pilih aku Karena aku Cukup baik Kesalahan kedua Kita memegahkan diri Terhadap orang lain Sesama kita Kita merasa megah Kita merasa lebih baik Lebih beruntung Perbuatan kita lebih baik Daripada perbuatan orang lain Kesalahan yang ketiga Kita memegahkan diri Terhadap diri kita sendiri Kita merasa lebih layak Menerima kasih Tuhan Karena kita Merasa Menjadi orang yang cukup baik Dalam keseharian Ketiga hal tadi Sangat berbahaya Waspadalah Kesombongan ini Adalah dosa Yang secara tidak sadar Kita lakukan Dosa ini dapat menjadi Lebih besar Karena kita Tidak mengakui Secara penuh Adanya Kasih karunia Dari Tuhan Seandainya kita mati Malam ini Serta berdiri Di depan Tuhan Dan dia bertanya Mengapa aku Harus membiarkan kamu Masuk ke dalam surga Apakah jawaban kita Saya merasa Bahwa saya sudah mengenal Tuhan cukup lama Atau Saya merasa Orang yang cukup baik Saya hidup Sama baik Dengan jemaat yang lain Saya memperlakukan Orang lain Dengan sangat baik Saya membaca Alkitab setiap hari Saya pikir Tuhan harus membiarkan Saya hidup di surga Karena saya cukup baik Berada di sana Tuhan Masuk surga itu Pasti bagi kita Tetapi Sebaiknya Kita lupakan Jawaban-jawaban yang tadi Ingatlah surat Paulus ini Debesos 2 Ayat 1 Sampai 10 Jawablah kepadanya Semua adalah Karena kasih Karunia Tuhan Karena kami Tuhan Yesus Memberkati Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih atas Renungan malam ini Kasih-Mu amat besar Bagi kami Hingga pada Keselamatan kami Semuanya adalah Kasih Karuniamu Terima kasih yang Sebesar-besarnya Tuhan Engkau sungguh baik Kami akan Beristirahat Dan beraktifitas Besok hari Tuhan Sertailah kami semua Amin